tempat saya ini kan kecil jadi peternakannya cuma bisa beberapa kapasitas ayam berbeda dengan peternakan teman saya ini insyaallah ya ayam kita semuanya sehat nanti teman teman melakukan pengasapan seperti ini jadi aman terkendali teman teman supaya menghindari yang namanya penyakit penyakit yang ada pada ayam ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman temanku sekalian di padahun kalian berada jumpa lagi bareng saya kandang ayam pemula di video dan kesempatan kali ini kita baru selesai tahap untuk pembersihan kandang setelah pembersihan kandang dilakukan kita lagi melakukan yang namanya pengasapan pengasapan ini penting sekali ya teman teman bagi saya untuk menghindari beberapa bakteri-bakteri yang ada di kandang ini teman teman nah seperti inilah yang saya lakukan di kandang saya ini supaya untuk menghindari yang namanya beberapa faktor dari penyakit ya teman teman jadi berhubung di tempat saya ini ya di bulan Januari ini lagi musim penghujan jadi lagi musim pancaroba ya harus kita jaga yang namanya kesehatan ayam ini teman teman ini lagi melakukan pembersihan kandang itu teman teman bisa lihat ya ada baturan fungsi dari pengasapan kandang ini sebenarnya lebih menuju ke menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di kandang ini jadi ayam kita lebih terjaga lagi untuk kesehatan ya teman teman tetapi tidak cukup dengan pembersihan kandang saja yang dilakukan juga harus dengan pengobatan-pengobatan teman teman supaya ayam kita ini sehatnya terjaga ya ini ayam mukanya agak sedikit pucat pegantian cuaca di tempat kami ini sementara yang lain masih tetap segar teman teman ini penting sekali untuk menjaga anak-anak ayam kita ini supaya terhindar dari penyakit tadi teman teman itulah saya melakukan pengasapan di tempat kandang saya ini teman teman oke kita masukkan ya selain daripada pengasapan kandang ini kita juga harus melakukan yang namanya pengobatan mencegah berbagai penyakit yang ada seperti ini seperti memberikan jamu-jamuan herbal ya kunyit supaya nafsu makan ayam ini tetap terjaga teman teman nah insya Allah kalau kita rutin pembersihan kandang dilakukan ayam-ayam kita tetap sehat dan ternakan-ternakan kita ini berjalan dengan lancar teman teman ya cukup seperti ini saja tidak usah besar-besar ya kalau besar-besar nanti takutnya apinya malah ke kandang jadi cukup seperti ini saja teman teman yang perlu kita lakukan pengasapan ini ya kalau menurut saya di bawah kandang ini di alas kandang ini jadi kan kotoran-kotoran pada menempel di bambu-bambu tempat ayam ini bertengger nah itu penting sekali kita melakukan pengasapan supaya bakteri-bakteri yang ada pada kandang ini ini hilang semua teman teman jangan lupa juga pemberian pakan ya pemberian pakan itu dilakukan dua kali sehari supaya kita tetap menjaga stabilan ayam ini sendiri teman teman ayam saya ini mulai agak pucat jadi saya langsung gerak ya cepat supaya menghindari penyakit yang ada pada kandang kalau ayam pucat ini nafsu makannya agak turun makanya saya memberikan jamu-jamuan teman teman nah kita pindahkan lagi ke samping ini karena asetnya udah bul sama saja dengan poging ini ya teman teman nah kita pindahkan dulu jadi aman ya ayam kita terhindar dari penyakit kalau sudah melakukan pengasapan seperti ini mudah-mudahan teman teman mudah-mudahan ayam kita sehat dan selalu stabil untuk pertumbuhan badannya ya nggak usah terlalu lama-lama cukup dikit-dikit kayak gini aja teman teman nah itu mudah-mudahan selagi melakukan pengasapan kita juga membersihkan kotoran-kotoran kalau kandar ini teman teman kalau di musim hujan ini ya seminggu dua tiga kali harus kita melakukan yang namanya pengasapan dan membersihkan kotoran walaupun kalau teman teman juga mau membersihkan ya ini dicuci teman teman dicuci dengan baiklin kotoran kotoran itu hilang teman teman inilah yang namanya pengasapan di kandang nah sudah kering ini nanti kering kotoran ini kering karena kena asap ini ya tiba-tiba kotoran basah itu pada kering teman teman Insyaallah nggak ada lagi bakteri-bakteri yang ada di kandang ini kita rutin melakukan pengasapan seminggu sekali kalau untuk pengasapan kalau untuk membersihkan kotoran ya seminggu satu dua tiga kali ya nggak apa-apa teman teman apalagi yang kita bikin kan nggak banyak-banyak tempat saya ini kan kecil jadi peternakannya cuma bisa beberapa kapasitas ayam berbeda dengan peternakan teman saya nah ngebul seperti ini teman teman ini insyaallah ya ayam kita semuanya sehat nanti teman teman melakukan pengasapan seperti ini namanya poging jadi aman terkendali teman teman asapnya pun ngebul supaya menghindari yang namanya penyakit-penyakit yang ada pada ayam ini jadi dari tahap asapan ini kita juga harus rutin melakukan vaksinasi memberikan jamu herbal-herbal ya seperti kunyi temulawak ee jahe itu menjaga sebagian maksud makan pada ayam kalau mau ringkasnya ya daun tupayang teman teman itu juga bisa kita memberikan ayam-ayam sayang kita ini nah teman teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk aktivitas saya kali ini melakukan pengasapan di kandang ini teman teman semoga di video kali ini bermanfaat ee teman teman juga bisa contoh jika ada segi positifnya ambil dan jika ada segi negatifnya dibuang teman teman dan jika ada kesalahan dalam kata-kata penyampaian ini mohon dimaafkan saya akhiri dengan salam satu hobi salam kandang pemula salam kandang pemula